Sekarang saya akan coba tunjukkan beberapa poin penting yang bisa kita dapat dari endapan Grayson. Jadi Grayson sendiri itu berasal dari bahasa Jerman, Grayson, yang artinya to split, artinya untuk memecah. Karena batuan ini merupakan batuan yang terbentuk karena alterasi hidrotermal, di mana batuan ini mengubah batuan yang sifatnya granitik. Kemudian karena adanya tipe alterasi ini, dia akan berubah menjadi batuan yang baru. Dan tipe alterasi ini akan kita diselesaikan berikutnya. Jadi tadi saya sempat cerita tentang batuan granitik, di mana batuan granitik ini yang teralterasi akan mengubah semua kalspar menjadi kuarsa. Kemudian ada beberapa mineral mica, misalkan seperti muscovit ataupun lepidolid, yaitu salah satu mineral mica yang kaya akan ditium. Kemudian bagaimana proses tigaan tersebut terjadi? Jadi misalkan di sini saya mempunyai sebuah kantong magma, kemudian larutan magma ini naik ke permukaan, dan ketika dia naik ke permukaan, dia berkontak dengan batuan yang sifatnya impermeable. Artinya batuan tersebut tidak meneruskan air, atau dia tidak bisa menyimpan air. Jadi ini batuan impermeable. Misalkan di gambar ini, saya menuliskan ini adalah batu lumpung ataupun playstone. Dan ketika larutan sisa magma ini naik ke permukaan, maka kita akan menjumpai dua fase, minimal ada dua fase di sana. Yang pertama adalah fase akuis, yang kedua adalah fase gas. Dan ketika gas dan akuis ini tidak bisa naik lagi ke atas permukaan, maka akan terbentuk akumulasi gas yang sangat tinggi di sini. Dan juga larutannya terakumulasi di sini, sehingga adanya akumulasi ini bisa membuat pressure dan temperature ini akan meningkat. Dan apa yang terjadi? Ketika ada di titik maksimalnya, titik kritisnya, maka gas dan larutan ini akan mendorong batuan tersebut, sehingga batuan tersebut akan pecah. Sehingga terbentuklah rekahan-rekahan, kemudian rekahan-rekahan tersebut diisi oleh gas dan larutan sisa magma ini, yang kemudian mengkristalisasi di sepanjang rekahan. Sehingga pada endapan Grayson ini, kita bisa jumpai bahwa batuan ini akan mempunyai tipe endapan yang memanjang, dan juga diseminitid, dan berbentuk seperti urat, ataupun fein, feining atau feinlet. Jadi ini adalah bentuk dari endapan Grayson. Jadi suatu ketika-ketika batuan tersebut terkak, maka pressure dan temperature ini akan turun, akan drop, sehingga disinilah larutasi samak-makma tersebut bisa mengendap. Dan apa yang atas saja yang bisa mengendap? Yaitu batuan-batuan yang bisa membawa unsur seperti timah, di mana ini akan dicerikan oleh mineral kasi terit, kemudian kita akan jumpai juga wolfram, yang dicerikan oleh mineral yang disebut sebagai wolframid, dan juga mineral yang disebut sebagai shilat, di mana wolframid dan shilat ini sebenarnya adalah mineral tungsten oxide, kita akan jumpai ada yang disebut sebagai ferberit, yaitu tungsten oxide yang kaya akan Fe, dan juga kuknerit, yang kaya akan kembangkan. Jadi yang ini adalah ferberit, sedangkan yang disini adalah kuknerit. Sedangkan shilat ini merupakan kalsium tungsten oxide, di mana dia akan menunjukkan sifat fluoresensi ketika kita sinari dengan lampu UV. Oke, ini adalah beberapa mineral yang umum di Jumai, dan juga kadang-kadang kita akan jumpai spalerid, yaitu mineral yang membawa unsur sheng, di mana rumus kimia-nya adalah ZNS. Oke, jadi beberapa poin penting, dia harus berupa batun granitik, dan dia mengalami alterasi hidrotermal. Jadi kita akan jumpai mineral-mineral ubahan, yang terbentuk antara lain. Kita mempunyai mineral mica, mineral mica ini mempunyai tekstur yang disebut sebagai tekstur granoblastik, yaitu tekstur dari batun metamok, dan karena adanya alterasi hidrotermal, maka mica ini akan berubah menjadi mineral yang disebut sebagai serisid. Serisid adalah mica yang merupakan sangat halus. Oke, ini adalah beberapa penjelasan terkait antapan Grayson. Dan di mana kita bisa jumpai Grayson di Indonesia? Kalau di Indonesia kita bisa jumpai di Belitung, di mana salah satu tambang yang membawa Grayson, disebut sebagai tambang tikus. dan di sana seperti yang kita lihat tadi, dia komoditinya adalah rim, dan juga welcome. Kemudian di dunia, kita akan jumpai Grayson di Cornwall, di mana di sini kita akan melihat adanya, apa namanya, batuan, di mana batuan tersebut diisi oleh Grayson, yang berbentuk seperti ini. Jadi ini adalah salah satu bentuk manifestasi dari depan Grayson. Dan yang berwarna hitam ini, ini adalah frame yang mengkayakan timat dan juga wal-wulfram.